Sebetulnya di tahun-tahun lalu, kalau lebaran itu memang ada kenaikan penjualan, tetapi juga tidak signifikan sebetulnya. Hanya memang karena banyak istilahnya masyarakat yang mudik, sampai jutaan orang dan memakai kendaraannya, ada yang juga membeli tentunya, ada juga yang menyewa, dan seterusnya. Jadi tidak signifikan sebetulnya penjualan itu meningkatnya. Apalagi di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini kan biasanya pabrik-pabrik ini juga agak kendur produksinya, karena hari kerja, jam kerja dipersingkat, dan lain-lain. Jadi sebetulnya dibilang bahwa ini meningkat tajam juga tidak, tetapi kita memang mengalami peningkatan, ada lumayan peningkatan di masa-masa tidak adanya pandemi. Tapi sekarang dengan adanya larangan mudik ini, juga kita harapkan tentunya penjualan kenaan bermotor tentunya tidak anjlok besar-besaran. Karena di sini kan sekarang ada stimulus, yaitu apa tadi? Yaitu dengan pengurangan atau stimulus PPNBM ini. Sehingga saya rasa penjualan otomotif akan stabil, ditambah lagi, tambahan di bulan April ini adalah yang 1.500 sampai 2.500 cc. juga mendapatkan stimulus dari pemerintah, ya kan dengan potongan 50% NBM-nya. Nah ini barangkali juga akan bisa menjaga angka penjualan kita di bulan April, May, dan seterusnya. Itu harapan kami tentunya. Pak Yongki, ini Anda menyinggung terkait juga dengan diskon untuk PPNBM begitu, bagi mobil-mobil 2.500 cc dengan TKDN-nya kurang lebih di kisaran 60%. Ini apakah berpengaruh cukup besar begitu bagi penjualan mobil di Indonesia? Karena kan soalnya kan tadi berdasarkan penjelasan Pak Yongki, bahwa yang favorit ternyata ini adalah yang di bawah 250 juta begitu. Jadi efeknya untuk yang mobil-mobil 2.500 cc seperti apa ini Pak? Relaksasi PPNBM. Oke, sebagai informasi dulu saja. Kalau tadi saya katakan bahwa kendaraan yang harga 250 juta ke bawah, itu adalah harga mobil-mobil yang 1.500 cc ke bawah. Dan itu mendominasi pasar Indonesia. Yang saya katakan setiap tahunnya itu 60% penjualannya. Dari total pasar, total pasar 1,1 juta kurang lebih 600 ribu adalah kendaraan yang di bawah 1.500 cc, harganya 250 juta ke bawah. Nah sekarang bagaimana yang 1.500 ke 2.500? Nah ternyata setiap tahun itu penjualannya mencapai kurang lebih 100 ribu sampai 120 ribu unit. Jadi dari total pasar yang 1.500 sampai 2.500 cc itu kalau pada masa normal, itu penjualannya hanya 120 ribu. Jadi kira-kira 10-11 persen dari total pasar yang ada. Nah jadi ini tadinya memang lesu dikarenakan tadi daya beli masyarakat dan lain-lain. Kebutuhannya juga menurun dan lain-lain. Nah sekarang dengan diberikannya diskaun 50% PPNBM yang berlaku semenjak 1 April ini, tentunya ini akan juga membuat satu daerah baru untuk yang 1.500-2.500. Tetapi tentunya tidak atau lonjakan naiknya tidak akan bisa sama seperti yang 1.500 cc ke bawah. Karena memang pasarnya juga tidak bersebutan itu. Nah itu bisa dilihat di situ tren penjualan mobil dan lain-lain. Bisa dilihat angka-angkanya bahwa memang mobil yang 1.500-2.500 ini hanya 10% pangsa pasar dari total pasar yang ada. Jadi lonjakan pasti ada tetapi tidak sebesar yang 1.500 cc. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.